TNI Angkatan Laut meringkus dua tersangka penyeludupan benih lobster ke Singapura dengan modus baru menggunakan box terofob. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 40 ribu lebih benih lobster dengan total kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Dua pelangkuk penyeludupan benih lobster yang ditangkap oleh tim pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Batam di perairan serapat diupah 30 juta rupiah per box. Ribuan benih lobster yang gagal diseludupkan ini yakni benih lobster jenis mutiara sebanyak 178 ekor dan lobster pasir 40.500 ekor yang ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Para tersangka diupah oleh seseorang yang berada di Jakarta. Proses selanjutnya diserahkan ke penyidik, pekawai negeri sipil, BPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara barang bukti dibawa ke Balai Perikanan Budidaya Laut Batam yang berada di Jembatan Tiga Pak Relang. Penyeludupan ini adalah modus baru di mana para pelaku sudah tidak lagi menggunakan box terofob untuk membawa baby lobster tetapi menggunakan box fiber ikan. Pengemasannya juga berbeda dengan biasanya karena para pelaku mengemasnya dengan kantong plastik tanpa air atau biasa disebut packing kering. Baby lobster cukup diletak di atas kapas yang lembah sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kita bekerja sinergi dengan BPNS KKP untuk penyidikan baby lobster ini yang akan diserudupkan di Singapur. Ada dua jenis, itu baby lobster yang pasir itu kurang lebih 40.500 ekor dan baby lobster mutiara kurang lebih 178 ekor. Dan nanti hitung-hitungannya atau mekanisme ini sudah barang bukti kita, karena ini mudah rusak kita serahkan ke BPBL Batam. Berdasarkan rinsian penghitungan tim dari BPBL, penyeludupan lobster jenis pasir terdiri dari 54 kantong plastik. Setiap kantongnya berisi 750 ekor dengan total 40.500 dengan total nilai uang 4 miliar lebih. Sementara jenis mutiara satu kantong plastik berisi 178 ekor dengan nilai total 26.700.000 rupiah. Dari jumlah tersebut di taksir kegugian negara diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah lebih. Berkait dengan kerugian atau nilai dari baby lobster itu sendiri kurang lebih 4 miliar rupiah. Dan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Batam dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Batam. Para tersangka terancam hukuman 8 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dari Batam, Alfie Al-Rasid, AINews melaporkan.